Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai kes semoga semakin sukses saja kamu semuanya ya dan rezeki semakin lancar dan sehat-sehat setelah ini kita mau service TV guys warna hijaunya hilang jadi kalau ada bula main bula juga lapangannya juga merah tidak hijau Oke kita langsung cek tabungnya saja ya keadaan tabung masih berapa persen untuk hijaunya ya Oh nggak bisa berwarna hijau berarti ada masalah di warna hijau ini langsung kita cek pada katoda tabung yang hijau kita persiapkan avometer kita posisi di DC distel di 250 ya sekelarnya di posisi 250 karena nanti tegangannya akan sekitar 100 volt ya tapi kita harus sedot timahnya dulu jangan sampai ini pin katoda tabung nempel di modul RGB ya kita copot bagian merah hijau dan biru nanti yang kita cek adalah ini pin ini merah hijau dan biru pin merah ini bawah kemudian tengah hijau dan yang paling kanan adalah yang biru nih jauh di biru untuk pertama kali kita cek yang warna biru dan ini masih menunjukkan angka di 100 di 100 berarti masih bagus ya yang biru oke kita lanjut ke warna merah dan warna merah juga menunjukkan 100 masih bagus dan sekarang kita beralih ke warna hijau warna hijau kita ukur masih berapa ya ternyata warna hijau menunjukkan 50.350 persennya ini jadi kita harus terus gimana ya nanti kita akan coba kita setel dari service mode ya nanti kita buka service mode kita setel kita program barangkali masih bisa ya kita akan TV dari remote kita akan dulu kemudian kita pencet menu kalau lama agak lama berapa detik 5 detik atau lebih sampai keluar service mode nya kemudian kita pencet kode rahasianya ya service mode 1013 oke sudah keluar kita cari bagian RGB nya red green dan kita setting sampai keluar warna hijau dengan tombol volume selamat menikmati waduh sampai tinggi banget ini case settingan untuk warna hijaunya green sampai berapa ya sampai 200an nih baru keluar oke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati